Permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinta Eyong bikin keder semua pelatih di Piala AFF 2020 Pelatih Thailand Aleksandre Polking cemas ketika jumpa timnas Indonesia di final Piala AFF 2020 Menurutnya tim asuhan Sinta Eyong punya kecepatan dan agresivitas mumpuni Pelatih keturunan Jerman-Brasil itu secara belak-belakan mengatakan dirinya terus mengamati sederet pertandingan Evan Dimas dan kawan-kawan Terutama, laga akhir pengisihan grup B dan babak semifinal Aleksandre mengamati timnas Indonesia saat menang telak kontra Malaysia dengan skor 4-1 pada Minggu 19 Desember 2021 Kemudian, dua pertandingan semifinal melawan Singapura, 22 dan tanggal 25 Desember Saya nonton tiga laga langsung Indonesia di stadion, lawan Malaysia dan dua semifinal, kami tahu mereka bisa bahaya, kata Polking Hasil pantauannya, timnas Indonesia tak bisa dipandang remeh Kecepatan dan permainan agresif Indonesia yang bikin Aleksandre Polking sangat cemas karena akan menjadi laga yang sulit Pemainnya sangat cepat dan sangat agresif dalam arti baik, bukan buruk Secara keseluruhan saya menghormati mereka Ini bakal jadi laga susah ucapnya Namun bukan dirinya saja yang sudah melakukan analisis Pelatih Indonesia Sinta Eyong bersama asisten pelatih, Nova Arianto memantau langsung kalah Terasil Dangda dan kolega bermain kontra Vietnam di semifinal Saya, menonton pertandingan, Thailand melawan Vietnam bersama Nova Arianto dan Choi Inchong Dan aku menganalisa pertandingan di lapangan, tulis Sinta Eyong di Instagram pribadinya, Minggu 26 Desember 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!